Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel nantofisial Oke teman-teman di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial seputar tentang Google yaitu cara untuk menemukan akun Gmail yang hilang sebelum keteriannya seperti biasa temen-temen yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe dan nantikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video video terbaru yang diapro dari channel nantofisial Oke kita lanjut ke tutorialnya sebelum melakukan caranya silakan teman-teman ketikkan sebuah link yang ada pada layar seperti ini ini merupakan link bantuan yang nantinya akan digunakan untuk menemukan akun Gmail yang kita hilang setelah teman-teman nanti bisa gunakan dan untuk linknya saya taruh di link deskripsi video ini di video sebelumnya saya menggunakan cara dengan nomor telepon tetapi di video kali ini saya tidak menggunakan cara tersebut karena ada juga yang ingin menggunakan cara lain selain dari nomor telepon disebabkan mungkin nomor telepon yang dia sudah masukkan ataupun sudah tautan sudah hangus ataupun sudah tidak aktif Nah di video kali ini saya akan menggunakan sebuah email yaitu email pemulihan email pemulihan merupakan email cadangan di saat email utama kita itu tidak kita ketahui ataupun kita lupa bahkan misalkan hilang maka email pemulihan itu akan kita gunakan untuk menemukan email utama yang selama ini kita lupa dan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan sebuah email cadangan ataupun email pemulihan untuk mengamalkan akun utama kita silakan teman-teman bisa ikuti cara saya yang lainnya yaitu cara untuk membuat akun pemulihan di bagian pojok kanan atas Oke kita langsung masuk lagi ke caranya disini saya akan menggunakan sebuah aplikasi tambahan yaitu aplikasi Google Chrome ini ini merupakan aplikasi bawaan dari handphone untuk menemukan email yang kita lupa ataupun kita inginkan caranya adalah silakan teman-teman klik di bagian aplikasi Google Chrome dan setelah teman-teman masuk di bagian beranda Google Chrome ini silakan teman-teman klik di bagian titik tiga pojok kanan atas di sini kita menggunakan bagian tab samaran silakan teman-teman pilih dan klik di bagian tab samaran yaitu yang ini maka akan terbentuk seperti ini dan di bagian tab pencarian silakan teman-teman masukkan link bantuan yang sudah saya kasih ataupun teman-teman bisa lihat cek di deskripsi untuk linknya silakan masukkan di sini dan kemudian setelah linknya dimasukkan silakan klik dan klik buka maka akan muncul seperti ini di sini kita diberikan sebuah solusi yaitu dengan cara nomor telepon ataupun dengan email nah disini sesuai dengan judul saya akan menunjukkan email maka disini saya akan menaruh sebuah email cadangan ataupun email pemulihan yang sebelumnya saya tautkan di email utama ataupun email yang saat ini kita tidak ketahui Oke silakan teman-teman masukkan emailnya di sini ini merupakan email cadangan ya email pemulihan kemudian setelah teman-teman memasukkan email pemulihan ataupun email cadangan silakan teman-teman pilih dan klik berikutnya dan di bagian ini silakan teman-teman tuliskan nama depan dan nama belakang dari email yang ingin kita ketemukan usahakan namanya sudah benar ataupun seingatnya teman-teman silakan tuliskan nama depan dan juga nama belakangnya Oke disini saya akan tuliskan Oke setelah memasukkan nama depan dan juga nama belakang silakan teman-teman pilih dan klik berikutnya nah disini maka akan ada sebuah email pemulihan yang nantinya akan dikirimkan sebuah kode dari Google dan kita nanti kode tersebut bisa digunakan untuk memulihkan ataupun melihat email yang hilang silakan teman-teman pilih dan klik kirim kemudian kita menunggu kode yang dikirimkan ke email dari email yang barusan saya masukkan nah disini sudah ada muncul sebuah notifikasi Oke saya klik saja maka disini muncul sebuah kode verifikasi yang kemudian nanti kita tempelkan sehingga nanti email utama yang kita cari pun akan kita ketemukan Oke kita salin dan kita kembali dan kemudian kita tempelkan disini dan langkah selanjutnya silakan pilih berikutnya maka disini pun akan langsung muncul sebuah email utama yang selama ini kita lupa emailnya dan kemudian disini pun akan ada pilihan email dan disini hanya ada satu yang sebelumnya saya tautkan sebuah email pemulihan dengan email utama yaitu yang ini ini merupakan email utama yang selama ini kita tidak ketahui emailnya jika itu benar maka silakan teman-teman klik saja di bagian kata sandi dan kata sandi ini adalah kata sandi dari email ini ataupun email yang saat ini kita lupa dan jika teman-teman lupa dengan kata sandinya silakan teman-teman bisa klik di bagian lupa kata sandi ataupun teman-teman bisa tonton video saya yang lainnya cara untuk masuk akun yang lupa dengan kata sandi Oke silakan disini memasukkan kata sandinya Oke kemudian setelah memasukkan kata sandinya silakan pilih dan klik di bagian berikutnya maka email utama kita pun sudah kita dapatkan Google dapat menggunakan informasi ini jika akun Anda terkunci ataupun jika kami menemukan aktivitas yang lainnya dan disini pun sudah ada nomor telepon email pemulihan yang sebelumnya sudah dimasukkan dan juga email pemulihan setelah itu silakan teman-teman klik di bagian konfirmasi maka email utama kita sudah kita ketemukan dan akhirnya kita pun bisa tahu alamat email utama yang kita miliki Oke teman-teman cukup sekian video kali ini cara untuk menemukan alamat email ataupun Google Mail dengan menggunakan email pemulihan ataupun email cadangan semoga bermanfaat berjumpa kembali di video selanjutnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati